Halo, selamat pagi, siang, malam, sore yang ada dimanapun Berjumpa kembali bersama vlog dari Dawai Musik Saya sendiri adalah owner dari Dawai Musik Andre Kutom atau sering dipanggil AG Hari ini saya akan menampilkan beberapa cara memudahkan teman-teman Untuk mengajar secara online tentang musik Pokoknya vlog saya bicara tentang musik Dengan slogan solusi dalam bermusik di dalam vlog saya Hari ini saya ingin mengajarkan, membagi Sekali lagi saya bukan orang yang hebat, ekspert Tapi pengalaman saya mudah-mudahan bisa menolong teman-teman semua Membagi cerita bagaimana bermusik mengajar secara online itu bisa Dan mesti harus offline, secara online bisa Waktu vlog sebelumnya saya mengajarkan bagaimana Mengajar musik secara online Ya, mau les, mau belajar musik, mau kurs, apa namanya gitu ya Dengan menggunakan dua device, laptop dan PC Hari ini saya akan mengajarkan atau membantu Berbagi bagaimana kita juga bisa menggunakan dua screen Ya, dua screen Ya, split screen Ya, di dua screen Saya betul hari ini memakai dua screen Lenovo dan BenQ Ya, Lenovo dan BenQ Ya, mudah-mudahan ini bisa menolong Teman-teman semua Ya, hari ini saya di studio The Way Music Ya, kebetulan memang saya juga seorang Arranger dan Music Production Juga Music Director Ya, juga seorang Pengajar Ya, juga seorang Owner dari UKM Musik Ya, UKM Yang bergerak dalam bidang musik Ya, ada Service Ada apa Jual beli alat musik Baik baru ataupun second Teman-teman boleh buka webnya Di www.daweminmusic.com Dengan slogan Solusi dalam bermusik Anda Jadi, solusi dalam bermusik Kunjungi YouTube kami Ya, kunjungi web Kami akan bisa bantu Pokoknya selama itu berhubungan dengan musik Ya, mau service Mau apapun Oke Balik lagi ke hari ini Ya, bagaimana Saya dulu punya cerita Sangat susah sekali Ya, dalam belajar secara online Ya, ingatnya ini online ya Bukan bicara offline Offline itu bicara Tatap muka ya Tapi online itu bicara Bagaimana kita tidak harus datang Ke rumah Murid Student Atau di ruang Apa Ruang kursus Tapi dengan Menggunakan fasilitas yang Ada secara digital Ya Tapi memang Sekitarnya Sebagai guru Memang harus benar-benar Diperlengkapi Sebaik mungkin Ya, itu yang harus digarisbawahi Sebaik mungkin Ya, tidak bisa Teman-teman memperlengkapinya Hanya seadanya Ya Tapi memang harus Diperlengkapi Baik dari sisi Webcam-nya Fasilitas PC-nya Ataupun Yang lainnya Yang membantu Di dalam Mengajar Ya Mungkin modem-nya Harus memilih Mungkin Apa namanya Provider Wi-Fi Yang baik Ya Ya Kisah ini Modem saya Atau router saya Itu ada di dalam Studio saya Ya Kipun ini ada Studio saya Kalau teman-teman Lihat di bagian depan Atau mungkin Next Kapan main Ke rumah saya Ya Itu Dapatkan adalah Studio Ya Lengkap dengan Alat musiknya Dan di dalam Studio tersebut Ada Desk Atau meja Untuk Musik production saya Ya Lengkap dengan Router yang ada Di dalam Studio saya Jadi sangat Sangat mendukung Private Ya Sebelumnya Saya juga menjelaskan Bagaimana saya Menggunakan Tiga webcam Ya Mobile webcam Saya menggunakan Handphone Ya Yang Short Atau mungkin Jarak pendeknya Saya menggunakan Pocket Fujifilm Ya Untuk yang Longnya Atau yang Wide-nya Atau yang Lebar Saya menggunakan Sportcam Ya Sportcam Yang ada Ditempel Di atas Jadi saya menggunakan Tiga Webcam Sangat membantu Banget di dalam Proses pengajar Oke Kita balik lagi Ke Tadi Bagaimana teman-teman Bisa mudah Menggunakan Dua screen Di dalam Proses Mengajar Hari ini saya Menggunakan Dua screen Tadinya saya Menggunakan Dua device Tapi saya pikir Lebih Produktif Lebih Lebih Gampang Kita hanya Menggunakan Dua screen Tapi satu PC Jadi Screennya Disa dipisah Dengan Metode Windows Yang mungkin Yang berbeda Ini dua screen Saya Habis Mencoba Melakukan Sebuah Recording Kalau teman-teman Punya Aplikasi Merekam Dengan VL Studio Ini Kebetulan Saya Memakai VL Studio Yang di sebelah kiri Ini adalah EQ Yang di sebelah Kanan Itu Parameter Untuk Apa namanya Playlist Ini adalah EQ Atau Mixer Mungkin Lebih Tepatnya Mixer Biasanya Banyak Orang Yang memakai Satu Ini Sangat Mudah Banget Sangat Mudah Banget Kalau Misalnya Teman-teman Mengajar Menggunakan Google Meet Itu pun Sama Sangat Mudah Banget Dan Sangat Membantu Kalau teman-teman Memakai Dua screen Kalau pertanyaan Teman-teman Gimana Kalau pakai Dua device Yang penting Harus screen Terpisah Tapi Kalau pakai Dua device Dia Bukan Prosesor Bicara Kamu Operasinya Juga Harus Dua 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 Prosesor Yang berbeda Kalau ini Satu Otak Satu PC Tapi Dua Layar Contohnya Ini saya Kecilkan Minimize Langsung Hilang Tuh Tadi Saya Membuka Situs Hotel Karena Kalau teman-teman Membuka Youtube Sorry Membuka Google Meet Untuk proses Mengajar Di dalam Kelas Ataupun Bertemu dengan Student Ataupun Mengajar Teman-teman Bisa langsung Menggunakan Aplikasi Ini Jadi Kalau teman Aplikasi Aplikasi Split monitor Oke Ini Whatsapp Ternyata Sebentar Oke Oke Google Meet Use here Oke Kepotong Nah Kalau teman-teman Menggunakan Google Meet Ya Menggunakan Dua Screen Ya Sangat mudah Sekali Ya teman-teman Tinggal buka Google Meet Ya Ini saya Betul Ada dalam Satu grup Tempat Mengajar Dan Sudah ada Google Meet Saya akan Mencoba Membagikan Saya sudah ada Undangan Google Meet Saya akan Klik Google Meet Oke Nah Ini Google Meet Oke Saya akan Switch Ke Email Email Sekolah Saya Nah ini Tinggal Dijoin Nah Kendalanya Adalah Ya ini Kalau kita Pengajar Musik Ya Sometimes Kita harus Menjelaskan Bisa dengan Praktek Ya Bisa juga Dengan tutorial Melalui Youtube Yang sudah Ada Mau Youtube Orang Lain Ke Youtube Kita Silahkan Teman-teman Boleh gunain Mana aja Nah Tapi yang penting Adalah Yang esensinya Bagaimana Kita Supaya Bisa Melihat Student Dia Sebenarnya Praktek Atau Tidak Main Atau Tidak Kan Kalau Kita Present Screen Ya Present Screen Kita Nggak Tau Apakah Dia Ngikutin Pelajaran Kita Atau Tidak Dia Main Atau Enggak Misalnya Waktu Kita Present Screen Kan Kalau Kita Full Apa Namanya Youtube Kita Nggak Kelihatan Mukanya Nah Ini dia Gunanya Kalau Kita Split Dengan Dua Monitor Ini Sangat Membantu Sekali Ini Kebetulan Nggak ada Student Nggak ada Student Hanya Gambar Saya Nama Saya Nah Kalau Kita Mau Present Screen Teman-teman Ini Harus Buka Google Crooming Baru Atau Enggak Teman-teman Boleh Buka Yang Sudah Ada Atau Buka Google Crooming Baru Juga Boleh Nah Ini Saya Akan Tulis Misalnya Belajar Drum Belajar Drum Contoh Kita Mengajarin Dasar Belajar Drum Saya Akan Ambil Disini Saya Ambil Disini Oke Ini Dia Oke Ini Kurang Jelas Sebentar Saya Kasih Yang Lebih Nah Ini Contohnya Saya Zoom Nah Ini Contohnya Nah Ini Teman-teman Yang Yang Sebelah Sini Itu Adalah Bagaimana Seorang Sedang Bermain Drum Ya Dan Disini Kita Buka Adalah Google Meet Buka Google Meet Ini Google Meet Nah Waktu Teman-teman Present Screen Set Your Entire Screen Teman-teman Tinggal Pilih Layar Mana Yang Teman-teman Akan Ambil Layar 2 Kita Buka Layar 2 Kita Buka Layar 2 Kita Langsung Bagikan Dia tidak akan keluar disini Tapi akan keluar di atas nanti Icon Videonya Tinggal play Dari samping Nah Kita akan melihat nanti Apakah Di screen 1 Student kita Menurut kita akan belajar Atau tidak Nah Ya Bisa ya Jadi itu sangat membantu Sangat membantu Sekali Teman-teman Ya Sangat membantu Sekali Ya Teman-teman Boleh mencoba Ya Dan Saya sangat terbantu Banget Ya Dengan model Speedscreen ini Ya Tidak hanya Untuk Mengajar Waktu kita Recording Juga sangat membantu Sekali Ya Waktu kita Mau belajar Misalnya kita lagi Mau belajar VL Studio Kita tidak mengerti Caranya Ya Teman-teman tinggal Buka Dari sini Youtube nya Misalnya Dari sini Saya akan buka Oke Saya akan buka Dari sini Oke Saya akan buka Dari sini Misalnya VL Studio Tutorial Ya VL Studio Tutorial Tutorial Nah Tinggal di enter Nah Ini sudah keluar semua Ya Sudah keluar semua Nah Teman-teman tinggal Zoom Supaya besar Hasilnya Ya Nah Teman-teman tinggal Siapin Aplikasinya Di sini Untuk Kedua Kedua Belajar Oke Ya Jelas ya Teman-teman ya Oke Oke Ya Paham ya Jadi Mari Kita Rubah konsep-konsep yang lama Memang Kualitas Tidak membohongi Sebuah hasil Teman-teman upgrade terus Pelan-pelan Ya Dan Mengajar secara offline Sangat menyenangkan Yang pasti Sangat menyenangkan Ya Tidak terbatas oleh Sebuah Wifi Ya Kalau di sebuah tempat Mungkin wifi kita gak tahu Seberapa cepat Ya Dan Alatnya pun kita yang tahu Di sini Jadi Teman-teman Kalau ada pertanyaan Boleh Comment di Youtube saya Ingat Subscribe Jangan lupa Dawai Musik Solusi Bermusik Anda Thank you God bless Jangan lupa